Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV Kembali lagi di tips sehat Pada tips kali ini kita akan membahas Terkait 5 cara menjaga Kadar kolesterol saat berpuasa Untuk informasi yang lebih lengkap Silahkan simak video berikut ini Menjaga kadar kolesterol saat puasa Perlu dilakukan dengan memperhatikan Beberapa tips agar tetap normal Puasa di bulan ramadhan Berpotensi meningkatkan kadar kolesterol baik HDL dan menurunkan kadar kolesterol Jahat LDL Namun, kadar kolesterol jahat LDL Anda selama bulan puasa Juga bisa saja naik akibat beberapa faktor Cara yang pertama Berbanyak konsumsi serat Mengonsumsi berbagai menu takjil atau hidangan Berbuka puasa memang sulit untuk ditolak Namun, takjil yang demikian Kurang begitu sehat, terutama jika Dikonsumsi oleh penderita kolesterol Anda lebih disarankan untuk Mengonsumsi makanan yang sehat dan kaya serat Seperti buah apel, plum, oatmeal, dan kacang-kacangan Pasalnya, jenis makanan yang kaya kandungan serat Akan membuat kita lebih merasa kenyang Sehingga tidak ada keinginan untuk makan camilan Cara yang kedua adalah dengan menjaga Porsi makan sahur dan berbuka puasa Cara menjaga kadar kolesterol saat puasa berikutnya Adalah dengan mengatur porsi makan saat sahur dan berbuka puasa Tips menurunkan kolesterol saat berpuasa yang pertama ini Bisa diterapkan dengan cara mengonsumsi makanan penurun kolesterol Seperti ikan, salmon, tuna, tenggiri, dan buah-buahan Serta sayur Selain itu, hindari mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi Seperti makanan yang bersantan, berlemak, dan jeruan Cara yang ketiga adalah dengan batasi asupan lemak Cara selanjutnya agar kolesterol terkontrol saat puasa Adalah dengan menghindari berbagai jenis makanan Yang mengandung lemak jenuh dan lemak transbuatan Pasalnya, lemak jenuh bisa meningkatkan resiko terkena struk dan penyakit jantung Sedangkan lemak trans akan meningkatkan LDL dan menurunkan HDL Itu sebabnya sangat disarankan untuk menghindari makanan Yang mengandung lemak trans dan lemak jenuh Sebab makanan tersebut bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah Cara yang keempat adalah dengan menurunkan berat badan Menurunkan berat badan juga bisa menjadi salah satu langkah untuk menjaga kadar kolesterol Anda tidak perlu menurunkan berat badan secara drastis Karena target penurunan berat badan yang aman dan masuk akal Hanya sekitar 1-2 pond seminggu Jika memang kelebihan berat badan, cukup turunkan saja 10 pond Maka hal ini sama dengan memotong LDL hingga 8% Cara yang kelima adalah dengan olahraga rutin Kadar kolesterol dapat turun saat puasa jika dibarengi dengan rutin berolahraga Menurut ahli jantung di plano, sarah saman MD Anda bisa berolahraga minimal 2,5 jam setiap minggu Untuk meningkatkan HDL dan triglycerida Kadar HDL yang optimal inilah yang sangat penting Karena memiliki peran sebagai pengangkut kolesterol jahat Kembali ke hati Jika saat puasa merasa tidak kuat untuk berolahraga Mulai saja dengan perlahan Yaitu dengan berjalan kaki 1 jam sebelum buka puasa Sebanyak 7.000-10.000 langkah per hari selama Ramadan Nah itu tadi beberapa informasi terkait 5 cara menjaga kadar kolesterol saat berpuasa Untuk teman-teman yang ingin request tema tips berikutnya Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel XADTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!